oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys kita sudah sampai di blog day setiung 1 dan ini buddha yang jualan mie jawa nya guys mie jawa nya enak banget jadi rasanya seperti apa yuk kita cobain dulu guys nanti setelah kita cobain baru kita bertanya tanya guys oke mantap oke kita langsung sana guys nah dan ini mie jawa gorengnya apa bakwan petahau oh gorengnya bakwan buddha dua kan iya dua buddha kecilnya apa itu masuk juga itu buddha masuk masuk aduh aduh tak ciduk lo buddha kok kita tidak tak ciduk buddha kek enggak buddha mulai jualan jam berapa buddha jam tadi jam 2 lewat jam 2 lewat oke buddha mulai jualan jam 2 dan habisnya habisnya paling cepat paling cepat jam 4 jam 4 oke dan ini buddha bikin sendiri minyak buddha semuanya bikin sendiri teman-teman dan ini buddha bikin sendiri jadi rasanya lebih enak tanah ya ya situ kita makan di situ minumnya es apa air putih aja es es pasang ha es pasang apa tendol es tendol nah dan ini bentuk minyak guys dan buddha ini bikin sendiri minyak dan ini minyak jawanya guys hai kan enum dos ורה bes ya sus ap olla selamat menikmati luar biasa guys, habis harusnya mantap banget guys kita cobain jendolnya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati luar biasa guys oke personal datang satu lagi selamat menikmati selamat menikmati hari ini kita sudah cobain mie jawa nya budi nah ini mie jawa nya spesial sekali guys jadi kita dua kali nambah ya budi dua kali nambah dan dicampur lagi es cendol selain ini mie jawa sama es cendol ini apa budi jual lagi budi? goreng goreng gorengan terus yang ini apanya budi? palai palai dan ini? yang itu apa tau ya kalau namanya botok botok oh botok budi dan mie nya dibikin sendiri ya? iya dan buahnya campurannya apa budi? pacang tanah sama cabai sama gula terus? daun jeruk daun jeruk terus? kencur oh itu aja kalau mie itu tapioca sama terigu mie tapioca sama terigu jadi cetakannya cetak sendiri? enggak ambil ya ada mesinnya ada mesinnya oke oke teman-teman jadi yang pengen mie jawa silahkan ke tempat budi ini lokasinya di simpang blok D simpang apa namanya budi? simpang 4 ruko kebakar oke jadi yang mau pesan juga bisa bisa buat acara budi? iya acara bisa nah jadi juga bisa teman-teman oke rasanya mantap rekomendasi banget guys dan si ini si alif si alif sampai ngantuk sampai kekencangan guys oke sekian dulu video kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke budi mantap terima kasih terima kasih